Pada Rabu siang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, salah seorang penumpang atas nama Burhan berusia 38 tahun dikabarkan melompat dari speedboot tujuan Nunukan Tarekan. Ia melakukan aksinya saat speed sedang melaju di perairan Tanjung Haus. Korban pun dinyatakan hilang oleh motoris speedboot setelah mereka melakukan pencarian selama 15 menit dan korban tidak ditemukan di titik jatuhnya. Alhasil, informasi tersebut disampaikan ke KSKP Nunukan. Dalam pencarian oleh tim Basar Nas Tarekan, Burhan tidak ditemukan. Namun saat ini Burhan sudah dinyatakan selamat dan sudah berada di rumah. Kasih Ops Basar Nas Tarekan, Dede Hariana menegaskan, hari pertama pencarian pada Rabu kemarin Basar Nas Tarekan sudah diterjunkan langsung ke lapangan. Namun Dede Hariana mengaku, di hari pertama sudah beredar kabar jika Burhan ditemukan selamat. Dengan mengerahkan beberapa informan di hari kedua pencarian, ternyata Burhan sudah berada di kediamannya dengan kondisi selamat. Bahkan Burhan mengaku saat dimintai keterangan, petugas Basar Nas jika ia terpleset di speedboot dan terjatuh ke laut. Setelah terjatuh, Burhan pun langsung berenang ke tepi dan berhasil ditemukan oleh keluarganya di Tanjung Haus pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dede Hariana melanjutkan, jika korban mengaku ia melihat tim Basar Nas sudah melakukan penyisiran. Namun ia bersembunyi karena mengakui memiliki fobia terhadap petugas berseragam. Kita menemukan lewat intelijen kita mencari informasi kebenaran apakah korban ini selamat. Akhirnya, dia mendapat titik rumah alamat korban tersebut. Ternyata kita setelah datang, ternyata korban mengakui korban itu selamat. Selamat karena dia dijemput oleh keluarga korbannya pada malam hari sekitar pukul 8 di Tanjung Haus. Sebelumnya dia tidak mengakui bahwa itu korban atas nama Burhan. Dari pengakuannya, Pak, kenapa dia melompat tadi sempat ditanya? Ya, dari pengakuan tadi kita menulis, dia terpleset. Jadi dia terpleset pada saat dia membuka pintu, jatuh. Akhirnya spontanitas dia terjatuh berenang ke tepian. Itu pengakuan korban tadi. Kemarin jujur saja, timsar itu saya menunggu sepit yang sepatah ada sepit yang dikena lewat. Bagi timsar lewat, saya adanya di situ. Saya sembunyi, di teriaki. Karena saya kan, ya begitulah namanya penyakit kan. Ya, hobi atau apa, saya ngerti. Ya, saya alhamdulillah, Pak, sudah selamat. Bapak bisa ke sini jam berapa, Pak? Bapak ke sini sama siapa, Pak? Sampainya di sini jam berapa, Pak, tadi malam? Malam kah atau sore kah? Malam. Di antar sama sepit? Dijemput. Oh, dijemput sepit? Sama keluarga juga? Ya. Karena, ya itulah, mereka tahu kenyakit saya. Ya. Tui Muhammad melaporkan.